Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi saudara-saudara, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Kapan waktu yang anda nontonnya Baik saudara-saudara, hari ini saya akan menjelaskan Dan kita lihat sama-sama cara semai bibit kelapa Ini kita semai bibit kelapa lebih kurang 5 bulan yang lalu Dan kita gantung, tidak kena tanah sama sekali saudara-saudara Jadi dia tetap tumbuh Cuman mungkin agak sedikit lama, tapi cara ini, cara zaman dulu Orang nenek moyang kami lakukan Dan rasanya tidak akan hilang Rasa manis, rasa dia dari awal Tidak akan hilang sama sekali Dia tetap akan turut Tetap nurut seperti yang mamaknya, induknya dulu Ini saudara-saudara Ini dari pertama kita gantung kayak gini Jadi tidak ada bekas tanah sama sekali Ini akar-akarnya juga tidak terlalu panjang Tapi kalau seandainya di tanah Sudah akarnya ini sudah panjang Ini akarnya cuma sedikit Ini kalau kita mau tanam, sudah siap tanam Ini keluarnya agak nyamping Karena waktu gantung dulu agak mereng sedikit Jadi tumbuhnya dia tidak ke sini Seharusnya dia tumbuhnya ke sini Kayak gini Tepat dia tumbuhnya di sini Karena kita Pangkasnya dulu Dan kita gantung posisinya ke atas Ini agak nyamping saudara Jadi tumbuhnya ke tempat lain dia Maaf saudara Kita setelah gantung dulu tidak sempat lagi Pantau Jadi Secara semai bibit kelapa Tidak akan pernah Tidak akan Hilang rasa awalnya dia Kalau begini caranya Pasti dia turut terus Apa yang Dari awalnya Air awalnya Dia manis tetap manis Hambar tetap hambar dia Ini kelapanya Kelapa Gede Gede Isinya nih Ini kalau minum sendiri Tidak habis kita Satu buah Satu biji kelapa ini Tidak sanggup kita habisin Saudara-saudara Sungguh besar nih Besar Ini kelapa ini sangat besar Saudara-saudara Jadi pohonnya dulu saya potong Jadi biar tidak Hilang Bibitnya Saya bikin lain Ya Saudara-saudara Ini airnya manis ya Jadi saudara-saudara Kalau misalnya Mau Semai bibit kelapa Tidak usah Susah-susah Gantung aja Dia juga tumbuh Kita lempar aja Di atas tanah Tempat lembab Tertumbuh Jadi untuk Semai bibit kelapa Ini sangat-sangat mudah Dia Kita taruh Di situ aja Asal kena lembab-lembab Hujan Tumbuh sendiri dia Tapi kalau Ingin Bikin bibit Sendiri Misalnya Ada kelapa manis Ini di rumah Mau ambil bibit Begini aja Caranya Saudara Kita gantung aja Jadi dia Tidak hilang Rasanya Ini kita bagi Pengalaman Saudara-saudara Ini saudara Dia tetap Tumbuh Kelapa Dimanapun juga Kita gantung Tetap tumbuh Ini sudah Lima bulan Lebih kurang Akarnya Tidak panjang Soalnya Tidak 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 Kalau misalnya Di tanah Ini akarnya Sudah panjang Sudah lebih Simeter Mungkin Kalau segini Tunasnya Sudah segini Akarnya Sudah lebih Simeter Baik Gitu aja Saudara-saudara Dulu Jangan lupa Like Comment Dan subscribe Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh